Monitoring dari perwakilan BPBD dan PUPR Kota Sukabumi ke pembangunan konstruksi retrofitting rumah aman keempat di Kelurahan Baros, Kecematan Baros, Kota Sukabumi. Program retrofitting berbasis masyarakat ini dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi dengan dukungan PMI Pusat, Palang Merah Amerika, dan USAID. Teknik yang diterapkan dalam pembangunan ini yaitu ferosmen. Teknik ini menjadikan alternatif untuk memperkuat dinding bangunan dengan cara menambahkan anyaman kawat besi. Teknik model seperti ini diklaim mampu menahan beban dinamis pada saat terjadi bencana gempa. Dengan adanya pembangunan rumah aman gempa, dapat menjadi percotohan untuk program perumahan di daerah. Setelah melihat pemodelan rumah aman gempa ini tentunya akan menambah daya tari kepada warga bahwa betapa pentingnya membangun rumah yang aman terhadap bencana, terutama gempa bumi, karena wilayah Sukabumi menjadi jalur sesar cimandiri. Mudah-mudahan ini sebagai percantohan khususnya di kota Sukabumi dan masyarakat Sukabumi juga bisa melihat rumah percantohan ini sebagai rumah aman gempa untuk keselamatan si penghuni tersebut. Membangun sebuah tempat tinggal yang terhadap bencana, terutama untuk gempa bumi. Karena yang kita cari di sini adalah keselamatan dan kenyamanan. Sangat-sangat luar biasa dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana yang ada atau sekolah yang terkait dengan bencana gempa bumi. Dalam pelaksanaan ada dua kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pemodelan retrofitting rumah aman gempa yakni Kota Sukabumi dan Kabupaten Banyuwangi. Andri Smutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.